Al-Fatihah Ya Wa'alam dan ketahui oleh Mu'annal Isnada Bahwa Isnad Dia itu adalah Al-Ikhbaru Antorikil Matni Kasanadi Dia adalah pemberitaan daripada Jalan Matan Jadi diberitakan Jalan Matan, Kasanadi Seperti sana Wa'kila Dan dikatakan ada pendapat As-Sanadu Nafsu Tariqin Sanad itu adalah Diri jalan itu Ya Untuk menyampaikan Matan Hadis Wa'la yukulu Likuli wahidin Min ruwati Al-Hadisi Al-Anfiradihi Sanadu Balisil silatir Ruwati Li'anna sanada Yatasifu Bima la Yatasifu Bihil wahidu Minal Ittisali Wa'l-Ittisali Wa'l-Inqita'i Wa'na'wi Hima Fahfas Wa'la yukulu Dan tidak dikatakan Likuli wahidin Min ruwati Al-Hadis Bagi setiap Satu orang Daripada Para Perawihadis Al-Anfiradihi Atas sendiriannya Itu dikatakan Sanad Iya Jadi enggak Enggak mesti begitu Kalau sanad Berarti kita nanti Iya Masuk begitu Balisil silatir Jadi bahkan Bahasanya itu Adalah Bagi Sil silat Para perawih Li'anna sanada Kenapa Karena bahwa sanad Iya Tassipu Bersifat Bima La Yattasib Bil Wa'idu Dengan sesuatu Yang Tidak bersifat Dengannya oleh Seseorang Minal Oleh satu Minal Ittisali Daripada Nyambung Wa'in Kitai Dan putus Wa'na'wi Dan sesuanya Dan seumpama Keduanya Fahfas Perihara Oleh Ya Jadi biar Biar paham Yang namanya Sanad Biar ngerti Yang namanya Rawi Perawih Ya Kita sih Ahli Bukan Bukan Mbak Ali Asal Jangan Kaga ngerti Aja Jangan Sampai Kaga ngerti Sama sekali Tentang hadis Asal Ngerti Aja Jangan Sampai Orang Bicara Hadis Kita Enggak Paham Ya Tentang Sanad Tentang Matan Tentang Rawi Kita Suka Kenal Kita Suka Dengar Ada Yang namanya Sanad Awal Ada Yang namanya Sanad Akhir Ya Ada Yang namanya Rawi Awal Ada Yang namanya Rawi Akhir Ya Imam Bukhari Umpama Meriwayatkan Hadis Beliau Dari Al-Musanna Umpama Sampai Kepada Ujung Hadis Abu Hurairah Ya Di bawahnya Lagi Umpama Ada Sahabat Yang Lainnya Ya Di bawahnya Lagi Umpama Ada Sahabat Yang Lainnya Ya Umpama Imam Bukhari Imam Bukhari Sanad Awalnya Siapa Imam Bukhari Al-Musanna 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 Umpama Itu Sanad Awalnya Terus Habis Al-Musanna Umpama Siapa 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 Kemudian Sampai Sampai Akhir Siapa Abu Hurairah Abu Hurairah Namanya Apa Bagi Imam Bukhari Sanad Akhir Abu Hurairah Namanya Sanad Akhir Maka Maka ketika Itu Juga Kita Kenal Yang Namanya Perawi Hadis Yang Pertama Siapa Abu Hurairah Setelah Abu Hurairah Terus Habis Beliau Siapa Rawi Yang Terakhir Siapa Imam Bukhari Paham Ya Segitu Kita Jangan Agak Paham Biar Ngerti Biar Ngerti Juga Walhalu Anna'u Lam Yushazza Au Yu'al Dan Keadaannya Bahwasannya Hadis Itu Tidak Shaz Atau Tidak Berilah Bin Bina'il Majhuli Dengan Bina' Bagi Manjul Fihimah Pada Keduanya Yushaz Yu'al Tidak Masuk Kepada Hadis Itu Kejanggalan Keberilatan Yang Keji Pada Kesahan Hadis Apa Itu Shaz Adalah Mukholafat Sikoh Bertentangan Dengan Sikoh Liman Hua Ausaku Minhu Kepada Orang Yang Lebih Dipercaya Ini Pendapat Yang Diberikan Oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Pendapat Beliau Hadis Yang Shaz Itu Adalah Suatu Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Orang Yang Sikoh Bertentangan Dengan Riwayat Orang Yang Lebih Sikoh Bertentangan Dengan Riwayat Yang Lebih Sikoh Ini Gak Hampir Sama Dengan Pendapat Imam Shafi'i Yang Berpendapat Hadis Shaz Itu Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Seorang Yang Sikoh Bertentangan Dengan Orang Banyak Para Perawi Yang Sikoh Ada Juga Imam Hakim Meriwayatkan Begini Hadis Sikoh Adalah Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Perawi Yang Sikoh Namun Tidak Diriwayatkan Oleh Orang Orang Sikoh Lainnya Itu Dianggap Shaz Menurut Faham Imam Hakim An-Naisaburi Ada Juga Yang Lain Ini Pendapat Yang Banyak Di Pendapati Sekarang Ini Adalah Pendapat Imam Shafi'i Dan Hampir Sama Dengan Pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Walafarku Bainal Illati Zuhirati Kal Fisni Wasu'il Hibzi Wal Khafiyyati Kal Waqfi Fil Hadis Al-Marfu'i Walafarku Tidak Ada Perbedaan Artinya Tetap Itu Hadis Hadis Tidak Ada Perbedaan Bainal Illati Zuhirati Di Antara Illat Zuhir Ataupun Khafiyah Illat Zuhir Seperti Kal Fiski Fasik Itu Orang Fasik Itu Al-Murtakibu Bilkabair Wal-Mustir Bis Soghair Orang Yang Melakukan Dosa Besar Ataupun Senantiasa Melakukan Dosa Kecil Itu Namanya Fasik Buruk Apalannya Buruk Apalannya Melupa Apalannya Pokoknya Ada Terdebat Ini Itu Hadisnya Bermasalah Wal-Khafiyyati Dan Illat 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 Hadisnya Ada Illat Berillat Illat 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 Itu Zuhir Maupun Khafiyah Kalau Zuhir Tadi Fasik Dan Buruk Apalannya Berillat Hadisnya Itu Berillat Dianggap Berillat Gara-gara Apa Gara-gara Penghafalnya Gara-gara Perawinya Walaupun Hadisnya Benar Dari Nabi Tapi Karena Gara-gara Penghafalnya Perawinya Begitu Perawinya Fasik Perawinya Hapalannya Buruk Itu Hadisnya Jadi Lemah Dari Do'im Walaupun Benar Itu Dari Nabi Jadi Walaupun Benar Itu Dari Nabi Ya Allah Ya Walaupun Itu Benar Dari Nabi Hadisnya Jadi Lemah Tapi Bukan Berarti Enggak Boleh Diamalin Kenapa Karena Itu Hadis Yang Do'im Belum Tentu Kaga Benar Boleh Jadi Benar Seperti Ini Belum Tentu Kaga Benar Boleh Jadi Benar Dari Nabi Makanya Ada Untuk Hadis Yang Do'im Fadha Irul Akmal Untuk Motivasi Beribadah Boleh Digunakan Jadi Oleh Karenanya Pula Kita Enggak Boleh Serta Merta Menuduh Orang Berbuat Bidah Lantaran Hadisnya Do'im Hemat Saya Begitu Jangan Serta Merta Kita Menuduh Orang Berbuat Bid 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 At Dala A Bid At Fin Nar Gara Gara Hadisnya Do'ib Karena Hadis Do'ib Belum Tentu Hadisnya Enggak Benar Boleh Jadi Benar Kenapa Karena Pembawanya Aja Perowinya Aja Yang Pasik Yang Su'il Hibs Wal Kofiyyati Dan Yang Tersembunyi Ilatnya Tersembunyi Yang Sulit Diketahui Seperti Kalau Waqfi Fil Hadis Marfu Seperti Maukub Itu Hadisnya Pada Hadis Yang Marfu Hadisnya Marfu Tapi Kau Maukub Hadisnya Marfu Tapi Kau Sampainya Hanya Kepada Sahabat Aja Enggak Kepada Nabi Wa Allahu Alam Sawa Suma Kuala Yalu Hian Lui Lui Kepada